Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita agar orang lain memiliki sifat yang sama dengan sifat kita. Pun demikian kita tidak harus dan tidak wajib berusaha sifat kita seperti sifatnya orang lain. Karena itu sudah merupakan hukum alam. Karena sebagaimana alam yang tadi disampaikan, gunung memiliki ketinggian berbeda-beda, bebatuan memiliki kepadatan yang berbeda-beda, sungai danau memiliki kedalaman yang berbeda-beda, begitu juga orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat taklim yang dimuliakan oleh Allah SWT, air memiliki sifat ketenangan, sementara angin bersifat berhempus bebas kemana yang dia kehendaki. Begitu juga api bersifat membakar dan tanah bersifat menyuburkan. Demikian pula sahabat taklim yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebagaimana gunung-gunung memiliki ketinggian yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Sebegitu juga danau, sungai, dia memiliki kedalaman masing-masing. Seperti halnya bebatuan yang kita saksikan pada saat ini, memiliki kekerasan dan kepadatan yang berbeda-beda. Itu artinya, sahabat taklim yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita agar orang lain memiliki sifat yang sama dengan sifat kita. Pun demikian kita tidak harus dan tidak wajib berusaha sifat kita seperti sifatnya orang lain. Karena itu sudah merupakan hukum alam. Sebagaimana alam sahabat taklim yang dimuliakan oleh Allah SWT, dia memiliki sifat yang berbeda-beda. Tetapi memiliki satu tujuan. Apa itu? Yakni memakmurkan alam semesta. Memakmurkan bumi yang mereka huni. Begitu jika kita, sahabat taklim, selama sifat kita tidak mengganggu orang lain, selama sifat kita tidak bertentangan dengan syariat, sah-sah saja untuk kita pegang, dan kita jalani, dan kita terima sifat kita tersebut. Di sisi lain, sahabat taklim yang dimuliakan oleh Allah SWT, janganlah kita sering mengoreksi orang lain. Janganlah kita sering mengorek kekurangan orang lain. Sibuk dengan kekurangan orang lain, sehingga lupa dengan kekurangan kita. Seharusnya malah kita sibuk mengoreksi kekurangan kita. Kenapa? Karena sebagaimana alam yang tadi disampaikan, gunung memiliki ketinggian berbeda-beda, bebatuan memiliki kepadatan yang berbeda-beda, sungai danau memiliki kedalaman yang berbeda-beda, begitu juga orang lain. Orang lain, sahabat taklim, dia memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Boleh jadi dia kurang dalam satu hal, tapi dia memiliki kelebihan dalam hal yang lainnya. Karena itu kita tidak boleh menyempelekan orang lain. Siapapun kita dan sebagai apapun kita, atau siapapun orang lain dan sebagai apapun dia, kita tetap harus hormati dan muliakan, karena dia mesti memiliki keutamaan dan kelebihan di antara kekurangan kita. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 76, Dan di atas orang yang memiliki ilmu, masih ada orang yang lebih mengetahui. Sahabat taklim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita memiliki sifat-sifat yang bisa bermanfaat buat orang lain, dan tidak merugikan orang lain. Dan semoga kita masing-masing bisa memaksimalkan kelebihan kita, dan bisa menghargai kekurangan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.